Coba amalkan ini, bulan Rajab, nanti Syaban tinggal, hilang capeknya. Cukuplah capek bulan Rajab, nanti enaknya di bulan Syaban, tinggal memetik hasilnya Laylatul Qadar di bulan Ramadan. Nah ini salah satu sunnah yang boleh diamalkan. Apa kata ulama kita, Imam Ibnul Jauzi mengatakan, Jika engkau ingin mendapatkan keberkahan, keberhasilan di malam Ramadan, Laylatul Qadar, maka mulailah menanam semangatmu, amalmu dari bulan Rajab. Kalau kita nanam padi, nanam padi itu tiga bulan Pak, benar. Ditanam hari ini, setelah satu bulan dia tumbuh, tapi juga tumbuh rumput bersamanya, maka kita bersihkan. Kata Imam Ibnul Jauzi, maka ulama salafus soleh dulu, di bulan Rajab mereka mulai kiamulail, dicoba 11 rokaat, 20 rokaat setiap malam, kadang kuat, kadang kuat, kadang kuat, kadang kuat, kadang tidak. Dimasuk bulan Syaban, capeknya hilang. Jadi kalau sudah masuk bulan Syaban, capeknya hilang. Apa yang harus dibersihkan, kekurang-kurangnya dihilangkan. Ini yang disebut, di bulan Syaban cukup merapikan apa yang sudah ditanam. Nanti di bulan Ramadhan, cukup memetik hasil. Karena kami punya rumus, mak. Coba lihat Nabi Yunus, berapa lama beliau di dalam perut ikan. 40 hari. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan disebutkan di Quran, Kalau bukanlah zunnun Nabi Yunus, itu minal musabbihin. Dari orang yang banyak zikir. Tentu dia akan terkubur di sana sampai kiamat. Maka, jika ingin kolbu ini tidak mati, tidak terkubur. Coba, amalkan zikir ini, Pak. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Amalkan terus. Sampai nanti bulan Syaban. 40 hari, coba. 10 hari pertama bulan, Syaban ganti zikirnya. Terus, setiap malam kiamul lail. Karena la itul qadar itu bukan terjadi begitu saja. Masa orang la itul qadar, cuma ingin dapat la itul qadar malam 27. Terus, tidur di masjid. Sejak kapan orang tidur di masjid dapat la itul qadar? Kita lihat, orang pindah tidur, Pak. Plok, 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 plok. La itul qadar apaan? Nanti jam 2 bangun. La itul qadarnya sudah lewat. Jam 12 sudah lewat. Rata-rata, rahasia-rahasia itu turunnya mulainya jam 12-an. Tengah malam itu. Pas tengah malam itu, disitu banyak orang tertidur. Di saat tertidur itulah Allah lihat. Allah pandang kolbu yang masih hidup. Inna allaha yan zuru ila kulubikum. Allah pandang kolbu yang hidup. Jadi coba, Pak, latihan. Mulai malam ini, coba kalau bangunnya agak lebih awal, jam 3. Nanti sampai jam 4, rehat sementar. Jadi satu jam beramal. Itu dahsyat. Kolbunya akan luar biasa. Orang yang setiap hari jalan cepat, setengah jam, jantungnya sehat. Benar gak? Maka disebut dengan senam jantung. Kenapa kalau dokter yang ngomong, Ayo, Bapak ini punya masalah jantung nih. Jalan cepat setiap hari, setengah jam. Kenapa patuh? Padahal tubuh ini bakal kita tinggalkan. Kenapa kalau dokter yang ngomong buya, Yang ngomong sheikh, Yang ngomong kiyai, Yang ngomong ustad, Yang ngomong gak mau diamalkan. Apa masalah kolbu kita ini? Apa kata guru kita? Apa kata sheikh kita? Apa kata nabi kita? Apa kata Allah? Rabb kita? Sebagian malam, Maka bangunlah. Pengen jadi wali Allah gak Bapak Ibu? Salamakan Allah. Pengen jadi wali Allah. Serius? Ingin jadi wali Allah? Bangun tahajud. Hanya itu maharnya gak ada lagi. Mahar jadi kekasih Allah, Di saat orang sibuk untuk memanjakan tubuh, Dia sibuk memanjakan rohnya, kolbunya. Hubungan kita dengan Allah, Itu hubungan kita dengan roh. Kenapa? Allah menyebut, Aku tiupkan rohku kepada tubuh manusia. Allah menyebut rohku. Roh milikku. Oleh karena itu, Ketika orang meninggal, Yang dibaca, Innalillah. Itu sebenarnya kebahagiaan bagi roh orang mu'min. Kenapa? Dia pulang kampung. Saya mau tanya Pak, Yang orang yang bukan orang sini, Senang gak pulang kampung? Senang. Itu baru kampung fisik. Betapa indahnya dan nikmatnya, Merindukannya si kolbu itu, Pulang kepada yang punya kolbu. Roh itu pulang kepada yang punya roh. Tapi Bapak ini mau pulang kampung, Gak pernah kirim bantuan untuk masjid kampung. Gak pernah kirim duit untuk orang tua di kampung. Gak pernah bantu saudara di kampung. Gak pernah nyapa orang kampung. Gak punya rumah lagi di kampung. Berani gak pulang? Gak berani pulang. Maka meskipun kita lagi merantau di dunia ini. Ini tubuh, tubuh milik bumi Pak. Ini bumi yang punya. Bukan tubuh rohani ini. Kita rohnya lagi merantau di sini. Maka rajin-rajin nabung. Ini hadis terakhir yang semua baca. Sholat syuruknya boleh ditunda ya. Apa kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi? Lakitu Ibrahima lailatan usriyabi. Aku bertemu Nabiullah Ibrahim pada malam aku di mi'rajkan. Di isra'kan. Di mana itu? Di langit ketujuh. Jadi Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Karena langit itu tempat tinggalnya roh-roh suci. Bukan tempat Allah. Tempat tinggalnya roh-roh suci. Hadis sahih Imam Bukhari. Di sini hadis riwayat Imam Tirmizi. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan. Ya Muhammad. Ini kabar gembira buat kita. Ya Muhammad. Akri' minni assalam ala ummatik. Tolong sampaikan salamku. Rinduku. Doaku untuk umatmu. Saya mau tanya bapak ibu, saudara salam. Karena Allah, kita ini umat Nabi Muhammad bukan? Maka siapapun umat Nabi Muhammad, dia telah dapat salam ini. Itulah rahasianya. Kenapa kita harus berbalas. Dan akhirnya diabadikan salawatnya kita kepada Nabi Muhammad. Itu disebutkan seperti salawat ke Nabi Ibrahim. Allah masalli ala Muhammad wa ala alim Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala al Ibrahim. Itu hadisnya. Boleh pakai sayyidina, boleh tidak. Ya Allah berikan salawat sayangmu kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana engkau pernah tumpah ruahkan kepada Nabi Ibrahim. Itu rahasia saja sebenarnya. Jadi kita dapat, Pak. Kita dapat salamnya. Siapa yang menjawab salam ini dengan kolbunya. Maka insya Allah, dia terbebas dari neraka. Kenapa? Salam dari Nabi-Nabi Allah. Pasti selamat itu dunia akhirat. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, Ini yang salam beliau itu ingin menyampaikan ini. Sampaikan kepada umatmu, wahai Muhammad. Inna fil jannah. Sesungguhnya di surga itu, Itu ada air. Airnya sangat bening. Tanahnya sangat subur. Wa annaha qai'an. Tapi ingat, tanahnya sekarang masih kosong. Subur tapi belum ada tanamannya. Belum ada bangunannya. Berarti surga itu, itu hamparan luas saja hari ini. Dan kita belum punya. Belum punya istana di situ. Belum punya. Belum punya kapling-kapling di situ. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa anna gharsaha. Sesungguhnya tanamannya. Aset-asetnya. Kapling-kaplingnya. Pondasi-pondasinya. Ada pada empat kalimat yang kita hafal dari kecil. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Disebut dengan tanaman surga. Di hadis Imam Bukhari. Nabi berkata ke Abu Musa al-Ash'ari. Ala adulluka ala kanzin min kunu zil jannah. Maukah kamu aku tunjukkan investasi surga. Kanzun. Apa itu? La hawla wa la quwata illa billahi la'azim. Maka ulama kita gabungkan hadis yang terpisah ini. Himbawan saya cuma satu pak. Supaya salam ini terjawab. Salam Nabi Ibrahim ini terjawab. Coba kalau pagi jangan lupa zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahi la'azim. Seratus kali. Sore seratus kali. Terus begitu sampai kita mati. Berarti kita telah membangun. Telah investasi di surga. Ingat kalau hadisnya tadi. Wa anna haqai'an. Bawasannya surga itu tanahnya sangat luas. Sangat subur. Tapi tidak ada tumbuhannya. Kalau ingin bangun istana cuma dua caranya. Sedekah. Solat 12 rokaat. Sedekah bangun masjid. Man bana lillahi baitan. Banallahulahu baitan fil jannah. Yang bangun masjid. Allah bangunkan istana di surga. Yang kedua. Siapa yang solat? Isnataya ashrata rak'ah. Yang solat 12 rokaat setiap hari. Banallahulahu qasran fil jannah. Maka Allah bangunkan bagi dia istana di surga. Makanya duha itu 12 rokaat. Meskipun hadisnya ta'if. Kalau tidak sanggup ya dua sampai empat. Nah ini. Pesan Nabi Ibrahim. Itulah pesan inti kita. Coba amalkan ini. Bulan Rajab. Nanti Syaban tinggal. Hilang capeknya. Cukuplah capek bulan Rajab. Nanti enaknya di bulan Syaban. Tinggal memetik hasilnya. Laylatul Qadar di bulan Ramadan. Jangan mulai di malam Ramadan. Tidak dapat laylatul Qadar Pak. Namanya laylatul naum dapatnya. Malam penuh tidur. Baik. Bapak seorang makanan Allah kira-kira itu. Terima kasih.